makasih sisi sebelah kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali khusus bagi adik-adik yang sedang menduduk di bangku sekolah menengah pertama dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anda untuk belajar matematika mengenai sistem bilangan langsung saja sebelum lebih lanjut kita belajar mengenai sistem bilangan kita perlu mengetahui dulu bilangan bulat bilangan bulat bilangan bulat definisinya harus adik-adik perlu pahami sebelum pelajar untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari 0 bilangan positif dan bilangan negatif misalkan positif 1 atau plus 1 minus 1 kemudian plus minus 2 atau plus minus 3 plus minus 4 dan seterusnya selanjutnya bagian B yaitu operasi hitung bilangan bulat operasi hitung bilangan bulat pada operasi hitung bilangan bulat dibagi dalam beberapa bagian kita mulai pertama itu mulai dari penjumlahan 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 ini sendiri memiliki sifat diantaranya ada 5 sifat kita mulai dari sifat yang pertama yaitu penjumlahan sistem berlangan dengan sifat asosiatif asosiatif atau dalam bahasa Indonesia yaitu kumpulan kumpulan dengan rumus seperti ini jika A dalam kurung A tambah B kemudian tambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C artinya bahwa jika suatu bilangan bulat dimisalkan A tambah B dalam kurung tambah C sisi sebelah kirinya kemudian ditambahkan dengan A ditambah dalam kurung B tambah C maka sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan dari bilangan bulat itu akan sama ini artinya sama kita ganti dengan angka-angkanya contoh contoh jika A misalnya A misalnya kita ganti dengan 5 dan B kita ganti dengan 7 misalnya dan C kita ganti dengan 10 kita substitusi ke dalam rumus ini angka-angka yang ada di bawah langsung saja A 5 ditambah dengan B yaitu 7 ditambah C yaitu 10 itu akan sama dengan 5 ditambah dengan 7 ditambah 10 kita buktikan 5 tambah 7 12 ditambah 10 sama dengan 5 ditambah 17 hasilnya adalah 22 seperti sisi sebelah kirinya dan kita buktikan apakah sama dengan sisi sebelah kanan 5 tambah 17 yaitu 22 ternyata sama kemudian untuk penjumlahan kita pindah ke sifat yang kedua yaitu B sifat komutatif sifat komutatif rumusnya adalah A ditambah B itu akan sama dengan B ditambah A ini rumusnya kita misalkan A contoh contoh soal A misalnya 20 dan B misalnya 4 kita substitusi angka-angka ini ke dalam rumus di atas maka sisi sebelah kiri akan sama dengan sisi sebelah kanan kita buktikan A sama dengan 20 20 ditambah dengan 4 itu akan sama dengan 4 ditambah dengan 20 sama dengan 24 sisi sebelah kiri dan 24 juga di sisi sebelah kanan kemudian sifat yang selanjutnya yaitu identitas c sifat identitas identitas rumusnya adalah jika A ditambah dengan 0 itu akan sama dengan 0 ditambah dengan A ini rumus yang sangat mendasar untuk membahas materi-materi yang selanjutnya misalkan kita ganti A contoh jika A sama dengan 50 kita substitusi angka A ke dalam rumus di atas 50 ditambah 0 itu akan sama dengan 0 ditambah dengan 50 sisi sebelah kiri 50 sisi sebelah kanan juga 50 terbukti kan kita pindah ke sifat yang selanjutnya yaitu sifat bagian selanjutnya yaitu inverse inverse atau lawan inverse misal inverse inverse dari A dari A adalah adalah minus A misalkan A sama dengan 15 inverse nya adalah min 15 dan seterusnya misalkan 20 inverse nya adalah min 20 100 inverse nya min 100 dan seterusnya kemudian sifat yang selanjutnya yaitu sifat tertutup tertutup jika A kalau perlu saya tuliskan teorinya ya harusnya jika A dan B A dan B bilangan bulat maka bilangan bulat maka A A ditambah B sama dengan C A ditambah B sama dengan C dipastikan C juga bilangan bulat dipastikan pastikan C juga bilangan bulat misalkan A A kita ganti dengan bilangan bulat negatif misalkan min 25 dan B D sama dengan 30 misalnya jika min 25 ditambah dengan 30 maka akan menghasilkan C sebagai bilangan bulat contoh kita ganti dengan bilangan ini rumus di atas min 25 ditambah dengan B yaitu 30 maka sama dengan 5 dan terbukti bahwa 5 ini adalah bilangan bulat yaitu bilangan bulat positif positif terbukti yang yang terbukti